Intro Prof. Anderudin silahkan Terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Saya pada pagi hari ini Bisa memberikan penjelasan Di depan sidang yang memulia ini Fokus saya adalah Terkait dengan Rumusan Norma Pasal 82 Huruf A Dan Pasal 85 Huruf A Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 Yang mulia Kalau disimak Rumusan Norma 82 huruf A Dan 82 Maaf 85 Huruf A Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 Itu sebenarnya menimbulkan Pertanyaan besar Bagi kita Yang belajar hukum Sesungguhnya Kalau kita memperhatikan Frasa Yang ada di dalam Pasal 82 dan 85 Itu adalah Saya tekankan adalah Setiap orang Yang dengan Sengaja Menempatkan Calon pekerja Migran Indonesia Pada jabatan Pada jabatan Atau jenis pekerjaan Yang tidak Suai dengan Perjanjian kerja Dan seterusnya Pertanyaan kita Terhadap Rumusan Norma Ini Apa yang dimaksud Dengan Perjanjian kerja Karena ini Adalah operator Norma Dari pasal itu Perjanjian kerja Itu adalah Perjanjian Yang dibuat Oleh Pekerja Migran Indonesia Dengan Pemberi kerja Dengan Pemberi kerja Itu dirumuskan Oleh Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 18 Sendiri Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 18 Itu memberikan Rumusan Seperti itu Jadi yang dimasuk Perjanjian kerja Itu adalah Perjanjian kerja Yang ditandatangani Oleh Pekerja migran Indonesia Dengan Pemberi kerja Lalu Mindset Yang ada Dalam Pembuat undang-undang Terhadap 82 ini Ini Sebenarnya Pasal ini 82 Dan 85 Ingin ditujukan Kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Itu Itu Padahal Kontra Perjanjian kerjanya Dengan pihak lain Artinya Rumusan norma Yang ada di Dua pasal ini Ini rumusan norma Yang menurut saya Menyesatkan Karena Menyebutkan ketidakadilan Itu dari sisi Rumusan Operator norma Atau norma Larangan Dari pasal 82 85 Kuruf K Kemudian Kita tarik Lagi ke belakang Ya mulia Siapa sih Sungguhnya Yang bertanggung jawab Terhadap Penempatan Pekerja Migran Di Negara Tujuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Sendiri Di pasal 1 Angka 10 Menyebutkan Bahwa Yang bertanggung jawab Itu adalah Mitra Usaha Kok bisanya Pasal 82 Dan 83 Ini Oleh kita Di sini Dimaksudkan Adalah P3 MI Ini Kalau dari sisi Rumusan norma Khusus Perasa itu Kemudian Dalam Konsep Hukum Pidana Kebetulan Dari Pemerintah Saya dengar Tadi Ada Wakil Dari Kejaksaan Salah Satu Unsur Yang Harus Bisa Dipidana Itu Harus Memenuhi Unsur Melawan Hukum Unsur Melawan Hukumnya Di dalam Pasal 82 Dan 85 Ini Tidak Ada Mari Mari Kita Buka KUHP Kita Masing-masing Coba Diperhatikan Pasal 167 KUHP Larangan Memasuki Pekarangan Rumah Tertutup Secara Melawan Hukum Kalau Tidak ada Kata Secara Melawan Hukum Tamu Kita Itu Bisa Dituntut Sama Dengan Ini Karena Tidak ada Melawan Hukum Akhirnya Kontrak Kerja Menjadi Perbuatan Pidana Kita Pikir Semua Kemudian Di dalam Pasal Itu Juga Mengatakan Dengan Sengaja Tidak ada Lagi Unsur Melawan Hukumnya Di Pasal Itu Hanya Dengan Sengaja Saja Mari Kita Berpikir Kita Perhatikan Kembali Pasal 365 KUHP Dengan Sengaja Mengambil Barang Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum Harus Ada Juga Melawan Hukumnya Jadi Orang Baru Mengambil Saja Belum Bisa Dihukum Nah Ini Dari Sisi Rumusan Norma Kedua Pasal Itu Kemudian Pertanyaan Besar Dari Kita Bersama Di Ruangan Ini Yang Mulia Persoalannya Kalau Memang Yang Bersalah Itu Adalah Mitra Usaha Di Sana Yang Menempatkan Tenaga Kerja Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Pertanyaannya Apakah Hukum Hukum Kita Sampai Di Sana Kita Semua Belajar Hukum Pidana Ada Namanya Asas-asas Berlakunya Hukum Pidana Ada Asas Teritorial Ada Asas Nasional Pasif Ada Asas Nasional Aktif Yang Semua Mengatakan Bahwa Hukum Pidana Kita Itu Hanya Berlaku Di Negara Kita Dan Di Pesawat Udara Milik Indonesia Atau Yang Terdaftar Di Indonesia Di Atas Kapal Laut Yang Terdaftar Di Indonesia Dan Di Kedutaan Kedutaan Hanya Disitu Jurisdiksinya Hukum Kita Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Itu Jurisdiksinya Disitu Tidak Bisa Menjangkau Mitra Usaha Yang Salah Menempatkan Tenaga Kerja Pasal 10 Undang Undang Nomor Pasal 1 Angka 10 Undang Nomor 18 Tahun 2017 Itu Tegas Mengatakan Yang Mulia Yang Bertanggung Jawab Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Itu Adalah Mitra Usaha Hukum Pidana Kita Mengajarkan Tanggung Jawab Pidana Itu Adalah Tanggung Jawab Pribadi Tidak Bisa Dialihkan Oleh Oleh Sebab Itu Usul Saya Kepada Yang Mulia Ini Memang Perlu Dipikirkan Oleh Yang Mulia Tentang Rumusan Norma Yang Khusus Pasal 82 Dan 85 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh